Sembanyak 19 siswa peserta Olimpia Desens Nasional 2016 yang ditempatkan di Hotel Granduta pada selasa 17 Mei 2016 mendadak mengalami sakit dengan gejala mual dan pusing. Menurut Irianto, guru pendaping kontingan Banten mengatakan, ia tidak tahu pasti penyebab anak didiknya mengalami hal tersebut, namun untuk konsumsi semuanya diatur oleh pihak panitia. Ya, pusing sama perutnya, mual, terus muntah, dan biat. Kurang tahu ya? Kurang tahu kalau itu salah makan ke mana? Kurang tahu juga. Menanggapi hal tersebut, Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, mengatakan, belasan siswa sakit karena faktor makanan, sama seperti kejadian pada tahun lalu, liter ulang. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumsel untuk melakukan penyelidikan dan investigasi lebih mendalam terkait kejadian ini, untuk diketahui penyebab pastinya. Ya, jadi hari ini saya dapat laporan kalau ada anak-anak peserta OSN 16 yang sakit, dan hari ini saya melihat langsung di sini, menemukan 19 anak yang sakit. Dua di antaranya masih saat ini sakit, satu di Seluam, satu di ruangan, tapi segera setelah ini mungkin akan naik, akan ikut bergabung dengan yang lain. Saat ini kita sedang meminta Badan Dinas Kesehatan untuk menginvestigasi agar nanti dapat dilakukan tidak indahan seperlunya. Kita harapkan sore ini atau besok pagi kita sudah ada rilisnya apa penyebab utama dari hal ini. Karena ini berulang, tahun lalu sudah dan tahun ini juga sudah. Kita harapkan nanti kita bisa menjelaskan.